Kedai kopi ini hanya berjualan makanan dan minuman namun luar biasanya pelanggan mereka mau nabung untuk deposit dalam pembelian makanan dan minuman tersebut Dan nominalnya tidak tanggung-tanggung yaitu mencapai 46 triliun rupiah Bagaimana bisa? Mari kita bahas dari segi CRM-nya Diketahui pada tahun 2020 fans dari Starbucks menyimpan uang hingga 3 miliar USD di kartu Starbucks mereka 3 miliar USD itu setara dengan 46 triliun rupiah Dan yang menarik adalah jumlah uang sebanyak itu hanya digunakan untuk membeli makanan dan minuman di Starbucks Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara Starbucks bisa mengubah pelanggan biasa menjadi seorang fans yang begitu loyal Dan jawabannya adalah Starbucks menggunakan strategi pelayanan yang sangat luar biasa di luar ekspetasi pelanggan Di antaranya adalah pengalaman salah satu pelanggan Starbucks yang tunarungu bernama Ibi Paraca di Lisbon, Virginia, Amerika Serikat Seorang tunarungu yang mengaku bahwa dirinya adalah salah satu fans dari Starbucks Ibi Paraca menulis pesanannya dan barista Starbucks membacanya Dan seminggu kemudian saat Ibi datang berkunjung di Starbucks Ia direspon dengan bahasa isyarat yang diberikan catatan oleh barista Starbucks Yaitu berisi Saya telah mempelajari bahasa isyarat supaya Anda bisa mendapatkan pengalaman yang sama seperti pelanggan lainnya Dan hal tersebut benar-benar mengejutkan Ibi Dia sangat senang dengan respon dan pelayanan spesial yang diberikan oleh Starbucks Dengan bangga ia pun menceritakan hal ini dan akhirnya viral di sosial media Apa yang dilakukan Starbucks ini adalah memberikan surprise dengan berempati Memberikan sesuatu di atas ekspetasi pelanggan Dan semakin banyak surprise, semakin banyak peluang, pelanggan akan loyal dengan kita Dan surprise ini adalah salah satu materi dalam box shop membuat sistem CS dan CRM Kalau sahabat ingin membangun pelanggan yang loyal, sahabat bisa klik link di bio